selamat menikmati walet trader ada di samsat kebumen nah, walet trader hari ini mau bayar pajak 5 tahun sekalian ganti plat putih nih nah, bagi Kang Mas Bayu yang belum tau caranya, ini cara terbaru platnya juga baru, nah kalau Kang Mas Bayu belum tau caranya nih, tonton terus videonya sampai habis, oke? Nah, sebelum lanjut videonya Kang Mas Bayu, jangan lupa nih, di klik tombol subscribe-nya di sini di bawah sini, nah itu di klik dulu tombol subscribe-nya, setelah tombol subscribe-nya di klik, jangan lupa, tombol loncengnya juga di nyalakan, karena nanti banyak video yang menarik banget nih, dari walet trader makanya jangan lupa, di nyalakan tombol loncengnya oke? untuk hari ini yang pertama, ya, step pertama, ini pajak 5 tahun kita harus fotokopi dulu, fotokopi BPKB, oke? ikuti terus vlog hari ini oke, Kang Mas Bayu, sekarang sudah di tempat fotokopi jadi kita harus fotokopi BPKB dulu oke? fotokopi dulu fotokopi BPKB mbak? iya oke, Kang Mas Bayu, setelah fotokopi kita langsung bawa bekasnya ada fotokopi BPKB ada STNK dan KTP asli ya, sesuai nama pemilik kendaraan oke, langsung kita ke cek fisik setelah fotokopi ayo ikut cek fisik nih pak iya, kendaraan itu mana? iya, tembari gue pak, skedop oke, siap selamat menurutku Setelah dari sini kemana lagi Pak? Lock basic untuk DCT Lock basic, oh oke, siap Terima kasih Pak Jadi, ya jadi kan Mas Bayu Setelah digosok nomor rangka Dan nomor mesinnya, kita dikasih dokumen Yang harus diisi Yang harus diisi Dan diserahkan ke tempat Lock check fisik, oke? Ikuti terus videonya Nah, oke Pak Mas Bayu Setelah tadi dikasih berkas ya Kita langsung isi formulir Yang ada di berkas ini Untuk melengkapi data Jangan lupa dari rumah Bawa ballpoint Biar disini gak beli ballpoint Oke Oke, mari kita isi Oke, Pak Mas Bayu Setelah seluruh formulir diisi Langsung serahkan ke Locket penyerahan pengambilan berkas Dan pengambilan berkas Jadi, kita serahkan dulu disini Untuk dicek semua Setelah dicek nanti Selesai tinggal diambil lagi Sudah, kita tunggu saja Siap Oke, Pak Mas Bayu Ayo ikut Setelah semuanya Di locket Di perancang biru Nanti setelah debil Iya Masukkan ke penyerahan sini Pak Nah, setelah itu Kita tunggu untuk diperiksa Oh, gitu Oke Langsung ke pendaftaran situ Terima kasih Nah, setelah dikasih formulir ini Langsung kita ke Locket penidaftaran Oke Siang, Pak Lima tahun Iya, lima tahun, Pak Nanti tunggu panggilan Kasih Bek 1 Maupun 2 Oh, oke Siap, Pak Terima kasih Nah, Pak Mas Bayu Setelah diserahkan Berkasnya Kita tunggu Antrian Sampai kita dipanggil nanti Locketnya Locket pendaftaran Oke Kita tunggu Nah, Pak Mas Bayu Kalau Pak Mas Bayu Ke samsat Ini di samsat kebumin ya Saya belum tahu Kalau di samsat-samsat yang lain Kalau di samsat kebumin Ada ruang laktasi Atau ruang untuk bermain Anak-anak nih Wah, asik banget Ada permainan disini Ada Apa Mobil-mobilan Ada bis disana Ada bis tayo disana Ada truk oleng juga disini Nah, ini bisa buat Permainan Anak-anak Kang Mas Bayu Pak D. Budhe Yang ikut Membawa anakannya Ke samsat Wah, mantap Pak kati Dan disini Ruangannya dingin Jadi jangan takut Kepanasan Oke, Kang Mas Bayu Sudah dapat Panggilan ke Kasir 1 A92 Iya, A92 Mbak 40 Oke Terima kasih Oke, Kang Mas Bayu Jadi tadi Setelah dipanggil Ya, nomor urut kita Kita langsung ke Kasir 1 Itu Membayar Pajak 5 tahunnya Jadi Membayar Pajak 5 tahunnya Ini Karena motor saya Motor Verza 2013 Itu habis Sekitar Eh tadi 393.000 Itu Pajak 5 tahun Sudah dengan Ganti platnya Nah ini tinggal Nunggu Apa Berkasnya diserahkan Terus kita Ngambil plat Di dalam Nanti Oke, mantap Terima kasih Oke, Kang Mas Bayu Ini setelah Dicetak lagi STNK yang baru Terus kita Langsung ke belakang Untuk ngambil TNKV Atau plat Nomor Ayo ikut Pak Ganjar Jempol pak Oke, Kang Mas Bayu Sekarang kita Nunggu TNKV Atau Plat nomor kita Dicetak Di ruang Pelayanan TNKV Kita tunggu Nampak Oke, Kang Mas Bayu Sekarang Kita menyerahkan Apa nama Nulis Nomor TNKV kita Untuk pengambilan Plat nomor Jadi Kang Mas Bayu Kita Nulis Nomor TNKV kita Terus Atas nama Sama tanggal Pengambilan TNKV Setelah itu Kita tunggu TNKV kita Dicetak Oke, kita tunggu lagi Kita nunggu Dipanggil Nunggu dipanggil Untuk mengambil TNKV kita Wah Jadi plat putih Oke Mantap Kang Mas Bayu Disensor Sudah dapat plat putihnya Masih Bucet Kita cek dulu Nah ini Ternyata Masih Basah Harus hati-hati Pastikan kering dulu Kang Mas Bayu Ini benar-benar Masih basah Mantap Mantap Kang Mas Bayu Akhirnya sudah dapat plat putih Ini plat terbaru Ya Jadi Kang Mas Bayu Jangan ragu-ragu Jangan lupa Bayar pajak Tepat waktu Apalagi Yang sudah Harus ganti tahun Ganti 5 tahun Terus ganti plat putih Ini lebih keren Daripada plat yang hitam Keren Mantap banget Pokoknya Segera Bayarkan pajak Kang Mas Bayu semua Apalagi yang 5 tahun Kalau yang tahunan Juga Jangan sampai telat waktu Karena Bayar pajak itu wajib Untuk seluruh Warga negara Indonesia Terima kasih Kang Mas Bayu Yang sudah nonton dari awas Sampai akhir Jangan lupa Klik like Subscribe Dan komen Dan juga share Ke teman-teman Kang Mas Bayu semua Biar tahu Gimana Cara terbaru Bayar pajak Dan ganti plat putih Mantap Salam Walaid Raid Terima kasih telah menonton